bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terpengaruhkan saya Anika Rahmadea dengan MIM 2130-2022-48 Saya perwakilan dari Kompok 6 Di sini saya akan mempresentasikan maka saya tentang sosialisasi anak didik Baik yang pertama pengertian sosialisasi Sosialisasi merupakan proses transmisi pengetahuan sikap nilai normal dan perilaku esensial Yang kedua tujuannya yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat Secara singkatnya, sosialisasi merupakan suatu proses belajar kepada seseorang Agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat Agar nanti dapat hidup di masyarakat dengan layak Yang kedua jenis sosialisasi Sosialisasi berdasarkan kebutuhan Ada dua yaitu yang pertama sosialisasi primer Sosialisasi primer ini menunjuk pada suatu proses melalui seseorang manusia Yang mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai normal, perilaku esensial Dan harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat Atau menjadi anggota masyarakat Sosialisasi ini terjadi semenjak usia dini Anak-anak agar terhindar dari kelumpuhan berpartisipasi dalam kehidupan sosial Yang kedua sosialisasi sekunder Setiap proses selanjutnya yang mengimbas individu yang telah disosialisasikan Itu ke dalam sektor-sektor baru dari dunia objektif masyarakat Sosialisasi sekunder ini disebutlah resosialisasi atau sosialisasi kembali Yaitu suatu proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan rasionalisasi C. Agen sosialisasi atau media sosialisasi Yang pertama, keluarga Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia Adalah anggota keluarga, orang tua, atau keluarga harus menjalankan sosialisasi Fungsi sosialisasi merupakan suatu fungsi yang berupa peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak Yang kedua, sekolah atau teman sepermainan Merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak setelah keluarga dalam kompok ini akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diarut dalam keluarga Melalui lingkungan sekolah dan teman sebaya, anak mulai mengenal harga diri, citra diri, dan hasrat pribadi Yang ketiga, lingkungan kerja merupakan proses sosialisasi lanjutan Tempat kerja seseorang baik berorganisasi secara nyata dalam satu sistem Sejumlah hal yang perlu diperajari dalam lingkungan kerja Misalnya, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerjasama dengan bagian lain, dan bagaimana beradaptasi dengan rekan kerja Yang keempat, media masa merupakan sarana dalam proses sosialisasi Karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah lawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar Yang kelima, kelompok teman sebaya atau bird group Merupakan suatu kelompok dari orang-orang seusia dan memiliki status yang sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul Yang keenam, agama Agama memberikan jawaban pada pertanyaan membingungkan mengenai makna kehidupan sebenarnya Seperti tujuan hidup, mengapa manusia menderita, dan eksistensi kehidupan di dalam akhirat Yang ketujuh, lingkungan tempat tinggal Yang pertama, ada konteks perumahan Suatu lingkungan tempat tinggal yang tertata dengan rapi dan terencana dibandingkan dengan perkampungan Yang kedua, konteks perumahan Biasanya berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah Sendirung memilih tinggal di tempat di mana mereka berasal Yaitu perkampungan Yang D Tahapan Sosiologi Perkembangan Kepribadian Yang pertama, Charles Hatcholi Locking Glass Self atau Cermin Diri terbentuk melalui Yang pertama, Anda membayangkan bagaimana Anda tampak bagi mereka di sekeliling kita Yang kedua, Anda menafsirkan reaksi orang lain Yang ketiga, Anda mengembangkan suatu konsep diri Yang kedua, Jordan Herbert Maid Atau Tahap Perkembangan Diri Yang pertama, ada tahap preparatory atau tahap play state Yang kedua, ada tahap pertandingan atau game state Yang ketiga, ada perkembangan lanjutan atau the generalist order Yang ketiga, menurut Sigmund Freud Tiga unsur diri Tiga unsur diri itu adalah Yang pertama, ID bawaan lahir atau maluria Yang kedua, superego atau tuntunan masyarakat Yang ketiga, ego E-sosialis peserta didik anak di sekolah Sebagai proses sosialisasi anak Sekolah memiliki peran sebagai Transmisi kebudayaan Mengadakan kumpulan sosial Memperkenalkan anak dengan tokoh kewadan Menggunakan tindakan positif Dan lain-lain Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan Apabila ada kekurangan saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!